Assalamualaikum Wr Wb Pada kesempatan ini saya akan sedikit mengulas materi IPS di kelas 7 yang akan kita pelajari apa saja Oke, langsung saja Silahkan dilihat ini Pasti anak-anak semua sudah sangat familiar dengan gambar ini Ini adalah peta Peta apakah ini? Ini adalah peta Indonesia Apakah di antara kalian semua sudah pernah melihat sebuah peta? Atau belum? Pastinya semuanya sudah pernah Di mana kita bisa melihat peta ini? Kita bisa melihat peta ini Kalau sampian semua punya atlas Otomatis sudah tahu Di situ semuanya ada Peta ada wilayah Baik peta Jawa Timur, Jawa Tengah Sampai Papua Kemudian lebih globalnya peta Indonesia Kemudian peta dunia dan lain sebagainya Jadi tidak mungkin kalau anak-anakku sekalian Kayaknya kalau belum pernah melihat peta itu sangat-sangat tidak mungkin Apalagi dengan kemajuan teknologi yang sekarang Peta itu bisa dilihat melalui genggaman kita masing-masing Yaitu di HP Anak-anakku bisa melihat peta di HP Misalnya saja kalian ingin bertemu teman atau datang ke rumah saudara Tidak tahu alamatnya Pasti akan dikirim share lokasi Share lokasi kemudian ditunjukkan lokasi alamat yang kalian cari Nah, di situ juga sama halnya dengan peta Kemudian, apa sih sebenarnya peta itu? Ya, langsung Oh, ini Pemahaman lokasi melalui peta Apa sih yang dimaksud dengan peta? Kemudian, apa sih kegunaannya? Apa yang dimaksud dengan atlas? Dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan globe? Pasti semua pernah melihat peta Semua pernah melihat globe Semua sudah pernah melihat atlas Tapi, apa sih sebenarnya itu? Lanjut Peta adalah gambaran konvensional Sebagian atau seluruh wilayah di permukaan bumi Dengan berbagai penampakan Dari atas Digambar pada bidang datar Kemudian, skalanya diperkecil dengan menggunakan skala tertentu Dan biasanya menggunakan simbol-simbol Itu adalah peta Sekarang simbol-simbolnya apa saja? Banyak sekali Misalnya, sungai disimpulkan dengan warna Kemudian, rel kereta api disimpulkan dengan kabar Gunung disimpulkan dengan segitiga Itu nanti kita Berdalam pembelajaran itu di materi IPS selanjutnya Kemudian, yang kedua Fungsi peta Fungsi peta ada beberapa Yang pertama yaitu Menunjukkan posisi Atau lokasi yang relatif di permukaan bumi Seperti yang saya bilang tadi Bahwasannya peta lewat genggaman Yaitu HP Tujuannya adalah untuk menentukan atau melihat posisi Posisi siapa? Posisi seseorang bisa Posisi wilayah bisa Dan lain sebagainya Kemudian, yang kedua Yaitu untuk memperlihatkan atau menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi Maksudnya bagaimana bentuk permukaan bumi? Misalnya, gunung biasanya digambarkan dengan warna hijau Kemudian, sungai digambarkan dengan warna biru Kemudian, ada dataran rendah yang digambarkan dengan warna coklat Dan lain sebagainya Jadi, lewat peta itu kita bisa tahu kondisi alamnya Yang selanjutnya yaitu Menyajikan data tentang potensi suatu daerah Misalnya, Papua unggul dengan tambang emasnya Kemudian, suatu daerah atau Kalimantan unggul dengan batu para Kita bisa melihat itu namanya adalah Peta sumber daya alam Nah, di situ kita bisa melihatnya Pulau Jawa unggul apa Sumatera unggul apa Dan lain sebagainya Kemudian, yang selanjutnya yaitu Memperlihatkan ukuran Karena melalui peta dapat diukur luas daerah Jarak-jarak di atas permukaan bumi Lanjut Itu adalah pengertian peta Kemudian, fungsi peta Yang selanjutnya yaitu jenis peta Jenis peta yang pertama yaitu Peta digital Sesuai yang saya bilang tadi Pasti semuanya sudah pernah Melihat atau menggunakan peta ini Peta ini berada di HP kalian masing-masing Biasanya disebut Google Maps dan lain sebagainya Itu adalah peta digital Kemudian, ada peta timbul Yang dimaksud dengan peta timbul Petanya itu tidak berada di bidang datar Atau seperti kertas Jadi, petanya itu bisa menunjukkan dataran tinggi Berarti, petanya tinggi Kemudian, kalau dataran rendah Berarti, teksturnya rendah dan lain sebagainya Kalau peta datar ini, peta yang kalian lihat pada umumnya Di buku, di HP Itu adalah peta datar Yang selanjutnya yaitu atlas Apa sih atlas? Atlas itu adalah kumpulan dari beberapa peta Jadi, peta-peta yang dibukukan menjadi satu buku Itu namanya atlas Misalnya saja Peta pulau Jawa Kemudian, Kalimantan Sumatera Dan lain sebagainya Dijadikan di satu buku Itu namanya atlas Kemudian, kalau globo itu apa sih? Ini adalah globo Anak-anak yang belum pernah melihat Ini adalah globo Bentuknya bulat seperti bola Globo itu adalah Tiruan bentuk bumi Misalnya ada pertanyaan Bentuk bumi itu gimana, Pak? Bentuk bumi itu bulat Tapi, kalau pertanyaannya Bentuk permukaan bumi Maka jawabannya Bentuk permukaan bumi itu tidak rata Kenapa tidak rata? Karena permukaan bumi itu ada dataran ringgi Ada dataran rendah Ada lembah Dan lain sebagainya Kemudian, yang selanjutnya Yaitu Skala Peta Peta dibagi menjadi 5 Berdasarkan skalanya Yang pertama Yaitu Peta Kadaster Yaitu Peta yang mempunyai skala 1 banding 100 Sampai 1 banding 5000 Kemudian Peta skala besar Yaitu Peta yang mempunyai skala 1 sampai 5000 1 banding 5000 Sampai 1 banding 2500 Kemudian Peta skala menengah Yaitu Peta yang mempunyai skala 1 banding 250 Sampai 1 banding 500 Kemudian Peta Dengan skala kecil Yaitu Peta yang mempunyai skala 1 banding 500 Sampai 1 banding 1 juta Atau lebih Nah Peta geografi Atau dunia Peta ini mempunyai skala 1 banding 1 juta Bahkan Lebih Jadi itu adalah Termasuk skala kecil Yang di atlas-atlas Yang Sampen punya-punya itu Biasanya Skalanya Bervariatif Mulai dari 1 banding 500 Sampai 1 banding 1 juta Kemudian Bagaimana sih Kita Menentukan Jarak Suatu wilayah Menggunakan Peta Gampang sekali Pasti di Peta Ada Skalanya Ada yang 1 banding 50 Ribu Kemudian 1 banding 250 Dan lain sebagainya Kita contohkan saja Diketahui jarak Kota A dan Kota B Pada Peta Adalah 10 cm Setelah diukur Menggunakan penggaris Jaraknya Adalah 10 cm Maka jarak Yang sebenarnya Berapa Kita lihat Skalanya berapa Kalau skalanya 1 banding 500 ribu Tinggal dikalikan saja Berarti 10 cm Dikali 500 ribu Berarti Totalnya Adalah 5 juta cm Atau Setara Kalau dijadikan Kilometer Yaitu 5 km Jadi 10 cm Pada Beta Berarti Adalah 5 km Jarak Sebenarnya Itu adalah Cara penghitungan Untuk Skala Beta Lanjut Itu tadi Beta Kemudian Indonesia Kita bahas Indonesia Dulu Letak astronomis Indonesia Yaitu 95 Hingga 140 Budur Timur Kemudian 6 Derajat Lintang Utara Hingga 11 Derajat Lintang Selatan Dapat dikatakan bahwasannya Indonesia itu Dilalui oleh Garis Katul Setiwa Yang membentang Melintasi Kota Atau Pulau Kalimantan Itu Letak Astronomis Dan Dilihat Dari Peta Ini Bahwasannya Sebagian Besar Wilayah Indonesia Adalah Berupa Perairan Nah Ini Indonesia Adalah Negara Yang dikenal Sebagai Negara Ring of Fire Yang Terletak Pada Pertemuan Tiga Lempeng Bumi Dan Menyebabkan Indonesia Rawan Bencana Bencana Apa itu Bencana Gemah Bumi Kalau Dilihat Ring of Fire Ini Yaitu Membentuk Tapal Kuda Mulai Dari Pasifik Ini Sampai Ke Indonesia Dan Indonesia Termasuk Dalam Ring of Fire Itu Yang Mengibatkan Di Indonesia Itu Banyak Munculnya Gunung-gunung Api Kemudian Sehingga Sering Terjadi Bencana Kayak Gunung Meletus Dan Sebagainya Yang Dimaksud Ring of Fire Adalah Cincin Api Yang Merupakan Serangkaian 850 Sampai 1000 Gunung Perapi Yang Membentang Hampir 4250 Kilometer Dari Sekitar Samudera Pasifik Jadi Tidak Heran Kalau Di Kemudian Ada Sinabung Di Bali Dan Sebagainya Karena Indonesia Termasuk Dalam Rangkaian Ring of Fire Sehingga Rentan Sekali Di Indonesia Terjadi Bencana Alam Ada Gunung Semeru Kemudian Dan Sebagainya Otomatis Mereka Atau Gunung-gunung Itu Akan Mengeluarkan Magma Memiliki Dapur Magma Saat Itu Terjadi Maka Magma Akan Mendorong Keluar Sehingga Keluarlah Lahar-lahar Pada Gunung Perapi Itu Yang Selanjutnya Yaitu Letak Geografis Indonesia Berdasarkan Letak Geografis Indonesia Di Antara Terletak Di Antara Benua Asia Kemudian Dengan Benua Australia Kemudian Berada Juga Di Antara Dua Samudera Yaitu Samudera Hindia Dan Samudera Pasifik Dapat kita Ketaui Pula Bahwasannya Indonesia Itu kan Negara Yang Hampir Sebagian Besar Wilayahnya Perairan Otomatis Perairan Indonesia Sangat Luas Sumber Daya Lautnya Sunggas Sangat Tinggi Sekali Ini Sama Halnya Dengan Negara Tetangga Kita Singapur Singapur Tapi Pemanfaatannya Itu Di Ekonomi Maritim Bukan Kelautan Apa sih Ekonomi Maritim Itu Ekonomi Yang Memanfaatkan Pesisir Pantai Untuk Misalnya Pelabuhan Jadi Singapur Itu Terkenal Dengan Negara Yang Maju Karena Dari Segi Pelabuhannya Disinggahi Kapal-kapal Layar Dan Sebagainya Lautan Indonesia Yaitu Yona Teritorial Atau Yona Ekonomi Eksklusif Biasanya Disingkat Dengan Z E Wilayah Lautan Indonesia Merupakan Negara Kepulauan Terbesar Di Dunia Jadi Salah Satu Negara Kepulauan Terbesar Itu Adalah Indonesia Yang Dimaksud Negara Kepulauan Gimana Bawasanya Indonesia Memiliki 17508 Pulau Bayangkan Banyak Sekali Pulau Yang Dimiliki Indonesia Pulau Seribu Pulau Maluku Dan Sebagainya Dengan Garis Pantai Sekitar 81 Kilometer Wilayah Lautan Indonesia Meliputi 5,8 Juta Kilometer Atau 70% Dari Luas Total Teritorial Indonesia Jadi 70% Wilayah Indonesia Itu Merupakan Perairan Kemudian Indonesia Mempunyai Wilayah Teritorial Atas Lautnya Hingga 12 mil Yang Ditarik Dari Garis Dasar Garis Dasar Yang Ditapkan Di Atas Wilayah Darat Terluar Suatu Negara Jadi Sebenarnya YTE Itu Apa YTE Adalah Suatu Daerah Di Luar Dan Berdampingan Dengan Laut Teritorial Biasanya 200 mil Dari Pantai Itu adalah Yona Ekonomi Eksklusif Tidak heran Juga Saking Luasnya Wilayah Indonesia Sampai Negara Tetangga Itu Usil Usilnya Gimana Sering Kalian Ketahui Bahwasannya Ada Perahu Perahu Dari Negara Tetangga Itu Yang Masuk Di Zona Kelautan Indonesia Untuk Apa sih Mereka Mencari Sumber Daya Laut Kita Misalnya Ikan Dan Sebagainya Jika Ketahuan Gimana Ya Otomatis Akan Ada Hukumannya Soalnya Sudah Melewati Yona Teritorial Negara Kalau Terkenal Dari Ibu Susi Yang Menteri Kelautan Kita Yang Dulu Kalau Ada Kayak Gitu Otomatis Kapalnya Akan Dibom Sehingga Tenggelam Disitu Lanjut Tadi Sudah Kita Pelajari Tentang Peta Kemudian Zona Kelautan Kemudian Bawasan Indonesia Itu punya Sumber Daya Laut Yang Sangat Banyak Sekali Tapi Pemanfaatnya Yang Sangat Kurang Lanjut Sekarang Yaitu Kerjasama Internasional Apakah Indonesia Itu Bekerjasama Dengan Luar Negeri Atau Tidak Pastinya Bekerjasama Soalnya Kenapa Di dunia Ini Manusia Itu Tidak Bisa Hidup Sendiri Manusia Harus Hidup Berdampingan Dan Saling Membutuhkan Misalnya Samian Hidup Sendiri Apakah Bisa Tidak Pasti Butuh Seseorang Jadi Indonesia Juga Melakukan Kerjasama Dengan Luar Negeri Kerjasama Ada Tiga Jenis-jenis Kerjasama Internasional Yang Pertama Adalah Kerjasama Bilateral Yang Dimaksud Kerjasama Bilateral Adalah Hubungan Antara Dua Negara Yang Tujuannya Saling Menghutungan Kedua Belah Pihah Misalnya Saja Indonesia 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 Bekerjasama Bilateral 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 Kemudian Yang Selanjutnya Kerjasama Regional Adalah Kerjasama Yang Dilakukan Oleh Negara Negara Yang Berada Di Suatu Kawasan Tertentu Yang Biasanya Berdekatan Yang Dimaksud Ini Adalah Region Itu Misalnya Saja Bahwasanya Di Dunia Ini Pasti Ada Regional Regional Sendiri Misalnya Saja Indonesia Masuk Di ASEAN Kemudian ASEAN ASEAN Maksudnya Yang Selanjutnya Ada EROPA Ada Amerika Dan Sebagainya Mereka 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 Wilayah Wilayah Sendiri Yang Dimaksud ASEAN Di Banyak Sekali Misalnya Indonesia Kerjasama Regional Adalah ASEAN Free Trade Area Atau Perdagangan Bebas ASEAN ASEAN Dan Sebagainya Masih Banyak Sekali Kalau Lintas EROPA Mungkin Ada Ada Sendiri Dan Sebagainya Kemudian Yang Selanjutnya Yaitu Kerjasama Multilateral Adalah Kerjasama Yang Diselenggarkan Oleh Bangsa Bangsa Di Dunia Tanpa Memandang Wilayah Atau Perkembangan Perekonomian Suatu Negara Jadi Kalau Multilateral Bukan Lagi Region Tapi Seluruh Dunia Contohnya Saja IMF Misalnya Kerjasama Dalam Bidang Uang Pinjam Pinjam Uang Kemudian Ada WHO Dan Seterusnya Masih banyak Sekali Nanti kita Perdalam Waktu Pembelajaran Sehari-hari Nah Ini Contohnya Asia Tenggara Ini adalah Satu Regional Kalau Kerjasamanya Asia Tenggara Terdiri Terdiri Dari Indonesia Singapura Kamboja Kemudian Thailand Nyamar Malaysia Vietnam Laos Filipin Brunei Dari Salam Ini Biasanya Kalau Siapa pula Ada Asian Game Ini Anggotanya Disini Juga Ada Kerjasama Dalam Bidang Ekonomi Contohnya Ada Afta Asian Free Trade Area Itu Jadi Bebas Melakukan Perdagangan Di Kawasan Asia Tenggara Atau Asian Misalnya Eropa Sendiri Dan Sebagainya Yang Sekarang Sedang Berlangsung Euro Yang Selanjutnya Yaitu Globalisasi Globalisasi Itu Apa Pasti Semuanya Sudah Pada Tahu Ini Globalisasi Adalah Proses Integrasi Internasional Yang Terjadi Karena Pertukaran Pandangan Dunia Kemudian Produk Pemikiran Dan Aspek Aspek Kebudayaan Lainnya Kemajuan Infrastruktur Seperti Transportasi Telekomunikasi Dan Sebagainya Contoh Misalnya Indonesia Tertutup Dari Luar Negeri Apa Yang Terjadi Mungkin Samen Ini Belum Mengenal Yang Namanya Handphone Samen Tidak Mengenal Yang Namanya Free Fire Tidak Mengenal Yang Namanya Game Game Online Itu Tidak Mengenal Mungkin Permainannya Masih Petak Umpet Dan Sebagainya Itu Salah Satu Keuntungan Dari Globalisasi Dalam Hal Telekomunikasi Kalau Transportasi Gimana Banyak Sekali Kemajuan Dalam Bidang Transportasi Munculnya Mobil-mobil Canggih Yang Tidak Butuh Sopir Sekarang Itu Adalah Salah Satu Kemajuan Atau Keuntungan Dari Globalisasi Bayangkan Kalau Kita Tidak Mengikuti Arus Globalisasi Yang Terjadi Apa Sampai Numpah Dauntel Dan Sebagainya Jadi Ada Untungnya Ada Negatifnya Salah Satu Dampak Positif Dari Globalisasi Adalah Terjadinya Perubahan Tata Nilai Dan Sikap Berkembangnya Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Kemudian Tingkat Kehidupan Yang Lebih Baik Sedangkan Dampak Positifnya Apa Dampak Positifnya Adalah Pola Hidup Konsumtif Dalam Artian Jika Seseorang Larut Dalam Globalisasi Maka Dia Akan Cenderung Konsumtif Konsumtif Jadi Yang Dimaksud Konsumtif Samian Itu Males Melakukan Produksi Dan Sesukanya Mengkonsumsi Suatu Barang Misalnya Indonesia Terkenal Dengan Masyarakat Yang Konsumtif Jadi Misalnya Saja Ada Motor Merk Baru Honda Misalnya Keluar Laku Di Pasaran Dirubah Stripnya Saja Beredar Laku Lagi Di Pasaran Handphone Juga Setiap Tahun Atau Setiap Bulan Bahkan Pasti Ada Peningkatan 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 Spesifikasinya Sehingga Itu yang Mendorong Orang Orang Konsumsi Atau Konsumtif Rasa Kepinginnya Sangat Tinggi Kalau Sampian Terjebak Disitu Otomatis Sangat-sangat Berbahaya Sekali Yang Terjadi Kita Hanya Akan Menjadi Orang Yang Konsumtif Tidak Bisa Memproduktif Atau Memproduksi Yang Selanjutnya Yaitu Sikap Individualistik Kenapa Kok sifat Individualistik Ini Sangat Berdampak Iya Kalau Samian Sudah Terkena Kayak Kemajuan Teknologi Handphone Misalnya Hanya Satu Genggaman Semua Bisa Terlaksana Cukup Buka Aplikasi Gojek Misalnya Makanan Sudah Datang Sendiri Dan Sebagainya Sehingga Individual Samian Akan Semakin Tinggi Kenapa Semacam Itu Soalnya Samian Merasa Aku Bisa Semua Dan Yang Sebagainya Yang Selanjutnya Itu Gaya Hidup Kebarat-baratan Serta Kesenjangan Sosial Jadi Walaupun Kita Mengikuti Arus Globalisasi Tapi Adat-adat Atau Adat-istiadat Kebudayaan Jangan Sampai Hilang Apalagi Kebudayaan Terhadap Bapak Ibu Guru Biasanya Kalau Kalian Suka Lihat Youtube Pasti Bicaranya Halo Guys Gimana Kabarnya Guys Dan Sebagainya Jadi Kalian Harus Tahu Letak Penggunaan Kata-kata Yang Istilahnya Bahasa Anak Gaul Dan Kata-kata Yang Kalian Harus Ucapkan Kepada Orang Tua Ataupun Bapak Ibu Guru Jadi Jangan Sampai Misalnya Bertanya Kepada Bapak Ibu Guru Menggunakan Bahasa-bahasa Yang Disingkat-singkat Kemudian Dengan Dikasih Emot-emot Yang lucu-lucu Jangan Posisikan Kalau Kepada Temannya Sendiri Dan Sebagainya Lanjut Apa Ini Ini Adalah Peta Dunia Jadi Satu Peta Ini Sudah Merangkum Isi Dunia Mulai Dari Greenland Kemudian Eropa Amerika Afrika Kemudian Asia Sampai Australia Lanjut Di Dalam Dunia Ini Ada Beberapa Benua Salah Satunya Yaitu Benua Asia Itu Adalah Benua Yang Kita Tempati Saat Ini Itu Adalah Benua Asia Kemudian Luasnya Luas Benua Asia Adalah 44,58 Juta Kilometer Persegi Atau Sekitar 29% Dari Total Luas Daratan Bumi Kemudian Juga Asia Terkenal Dengan Gunung Tertinggi Gunung Tertinggi Yaitu Mount Everest Yang Berada Di Jepang Selain Itu Asia Itu Terkenal Dengan Munculnya Agama Agama Baru Jadi Agama Agama Yang Dianud Dunia Itu Sebagian Besar Itu Berada Di Asia Salah Satunya India Misalnya Menghasilkan Agama Hindu-Buddha Yang Dikenal Sampai Ke Indonesia Juga Kemudian Agama Islam Yang Berasal Dari Arab Dan Sebagainya Kemudian Agama Kristen Dan Seterusnya Itu Kebanyakan Berasal Dari Asia Dan Dapat Diketahui Juga Bahwasanya Di Asia Ini Juga Merupakan Salah Satu Penghasil Minyak Bumi Dunia Ada Di Irak Dan Sebagainya Jadi Cadangan Minyak Bumi Terbesar Salah Satunya Adalah Milik Asia Populasinya Mencapai 4,6 Miliar Jiwa Itu 2001 Kemarin Kemudian Terbagi Menjadi Lima Wilayah Yaitu Asia Timur Tenggara Asia Tenggah Asia Barat Dan Asia Selatan Kemudian Yaitu Benua Afrika Memiliki Luas 30,30 juta Kilometer Dengan Populasi Penduduk Sekitar 1,37 Miliar Jiwa Ini Terdata Pada Tahun 2021 Kemudian Yang selanjutnya Yaitu Benua Amerika Memiliki Luas Wilayah 24,71 Juta Kilometer Persegi Dengan Populasi Penduduk Sekitar 579 Juta Jiwa Secara Geografis Terbagi Menjadi Beberapa Supergien Yaitu Amerika Utara Karibia Dan Amerika Tengah Yang Selanjutnya Yaitu Amerika Selatan Ada Benua Antartika Memiliki Luas Sekitar 14,2 Juta Kilometer Di Permukaan Di benua ini Ditutupi S Dan Tidak Mempunyai Penduduk Tetap Jadi Di Benua Antartika Ini Sebagian Besar Wilayahnya Adalah S Jadi Kalau Manusia Hidup Disitu Kayaknya Sangat Susah Sekali Disebut Benua Abu Abu Karena Wilayahnya Sebagian Besar Tertutup Salju Sepanjang Tahun Bayangkan Kita Minum Es Atau Kulkas Saja Dinginnya Kayak Gitu Kalau Semen Ke Bromo Misalnya Dinginnya Saja Kayak Gitu Apalagi Kalau Di Benua Antartika Paling Semen Disana Langsung Begu Mungkin Yang Selanjutnya Yaitu Benua Eropa Memiliki Luas 10,18 Juta Kilometer Dengan Populasi Penduduk Sekitar 748 Juta Jiwa Ini Data pada Tahun 2021 Dijuluki Benua Biru Karena Masyarakatnya Mayoritas Memiliki Mata Berwarna Biru Cerah Ini Salah Satu Keturunan Dari Bangsa Eropa Yang Yang Ada Di Indonesia Itu Ada Sebenarnya Bapak Pernah Menjumpai Juga Itu Di Aceh Daerahnya Lamno Itu Adalah Keturunan Asli Portugis Jadi Mereka Itu Berwarna Biru Matanya Beda Dengan Indonesia Penduduknya Memiliki Mata Yang Berwarna Coklat Kalau Warnanya Berwarna Biru Ataupun Merah Dan Lain Sebagainya Itu Hanya Softline Terbagi Menjadi Lima Wilayah Yaitu Eropa Timur Barat Eropa Selatan Eropa Utara Dan Eropa Tengah Mata Uang Mereka Yang Terkenal Yaitu Euro Jadi Satu Subregion Mereka Mengakui Mata Uang Euro Tersebut Yang Selanjutnya Yang Terakhir Adalah Benua Australia Benua Australia Wilayahnya Sekitar 8,6 Juta Kilometer Bersegi Dengan Jumlah Penduduk 25,7 Juta Jiwa Pada Tahun 2021 Dijuki Sebagai Benua Hijau Karena Memiliki Hutan Yang Sebagian Besar Spesies Selalu Hijau Seperti Akasia Kemudian Eucalipus Salah Satunya Indonesia Terkenal Memiliki Hutan Yang Sangat Lepat Yaitu Di Daerah Kalimantan Yang Biasa Terkenal Dengan Paru Paru Dunia Dan Sangat Memperhatinkan Sekali Bahwasannya Bahwa Sekarang Ini Penduduk Indonesia Malah Kekurangan Oksigen Karena Apa? Karena Pandemi Covid Ini Susahnya Dicari Tabung Oksigen Padahal Indonesia Terkenal Dengan Paru Paru Dunia Otomatis Oksigen Di Indonesia Itu Masih Sangat Bagus Itulah Untuk Pertemuan Kali Ini Cukup Sekian Tadi Bapak Sudah Menjelaskan Peta Kemudian Letak Astronomi Geografis Kemudian Laut Tan Indonesia Kemudian Kerjasama Internasional Kemudian Globalisasi Sudah Kemudian Benua-benua Sudah Saya Ulas Untuk Lebih Lengkapnya Nanti Kita Akan Belajar Di Semester Satu Dan Semester Dua Bersama Bapak David Oke Demikian Mohon maaf Jika ada Kesalahan Jangan lupa Anak-anak Tetap Jaga Kesehatan Dikurangi Main-mainnya Intinya Jaga Imunnya Jaga Kesehatan Tetap Bahagia Jangan lupa Berdoa Juga Semoga Pandemi Covid Bisa Segera Hilang Dari Indonesia Sehingga Kita Bisa Bertemu Tatap Muka Oke Terima kasih Jika ada Pertanyaan Silahkan Langsung Ditulis Di Google Classroom Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Empatih Tidik Tidik Diaz